Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengunjungi Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan menerima hadiah sebilah keris dari pihak Kedatuan Luwu. Sementara itu bakal calon Wakil Presiden Mohaimin Iskandar atau Gus Imin menghadiri agenda forum komunikasi relawan Anies Baswedan di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Tiba di lingkungan Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan Anies Baswedan bersama istri disambut dengan ritual adat Ripa Dupai Lalu. Anies kemudian mengikuti tradisi riwata Lawolo atau berjalan di tuntun pemimpin ritual dan dikawal pasukan istana yang kemudian disuguhi tarian penyambutan yakni Tari Padupa. Memasuki Istana Kedatuan Luwu, Anies kemudian menjalani prosesi adat Mape Sabi Ale atau Doa Restu untuk menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Anies juga dihadiahkan sebilah keris dari pihak Kedatuan yang disematkan Opu Mapatunru Andi Ahmad. Kusai prosesi Mape Sabi kemudian dilakukan penyematan PIN Kedatuan oleh Opu Cening Luwu. Setelah menggelar pertemuan dengan pihak Istana Kedatuan Luwu, Anies bersama istri kemudian mengunjungi Masjid Jami Tua Palopo sebelum kemudian kembali terbang ke Kota Makassar. Sementara itu Gus Imin menghadiri agenda forum komunikasi relawan Anies Baswedan di kawasan Pejaten Jakarta Selatan. Ini merupakan pertama kalinya ia muncul di hadapan relawan Anies. Di hadapan para relawan, Cahimin mengaku senang atas kekompakan para relawan yang sangat terasa sehingga masyarakat diakini akan semakin banyak yang mendukung pasangan Anies. Kepada para relawan, ia berpesan agar sinergi dan kekompakan yang telah dibangun terus dipertahankan. Jangan pakai sinergi tangan! Amin siap! Amin siap! Dan kursi siap!